Shalom, siapakah sesamaku manusia? Injil hari ini, Lukas bab 10 ayat 25-37 mengisahkan orang Samaria yang murah hati. Dalam menabur kebaikan dalam hidup, banyak manusia masih bertanya sama seperti yang ditanyakan oleh ahli Taurat itu pada Tuhan Yesus, siapakah sesamaku manusia? Maka ketika pertanyaan itu ada di dalam hati kita, maka jawaban yang akan keluar dari hati kita sebagaimana juga nampak dalam kenyataan keseharian kita, adalah orang ini yang sesuku dengan saya, orang itu yang segolongan dengan saya, sealiran dengan saya, seagama dengan saya, yang bersikap baik pada saya, dan banyak lagi sekat-sekat yang lain yang kita buat. Kita mulai memilah, memilih dan menilai mana yang layak dan mana yang tidak. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang sangat kontras dan tajam yang dapat membuat kita jadi tersadar kembali, hal yang utama dalam melakukan kebaikan dalam hidup ini, bukannya, siapakah sesamaku manusia, melainkan, aku ini sesama bagi siapa? Ketika kita menempatkan diri menjadi sesama bagi orang lain, maka tidak ada lagi sekat-sekat yang kita buat dalam melakukan setiap perbuatan baik. Cinta kepada sesama adalah cerminan cinta kepada Allah. Iman kepada Allah tak berhenti di mulut saja, tetapi harus diwujudkan konkret dalam perbuatan. Tuhan Yesus telah melaksanakannya, demi cintanya kepada Bapak dan kita manusia, ia mati di salib. Menurut Rasul Paulus, Kristus adalah gambar Allah yang tak kelihatan. Dialah kepenuhan Allah. Marilah kita mencontoh Kristus itu. Mari kita melakukan kebaikan kita kepada setiap orang, seakan-akan kita lakukan kepada Tuhan. Maka percayalah, kita akan memperoleh kebahagiaan dan ketenangan batin dengan apapun yang kita lakukan. Marilah berdoa, Ya Tuhan, Sabdamu adalah roh dan kehidupan. Semoga aku tidak memisahkan hidup berimanku dengan hidup duniawiku. Mampukan aku ya Tuhan, untuk selalu dapat menjadi sesama bagi orang lain. Kuaskan hatiku ya Tuhan, untuk mampu melakukan kebaikan bagi banyak orang. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ke dalam tanganmu, ku serahkan segala kebaikan hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati, RHPE Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.